Assalamualaikum Halo teman-teman Bagaimana kabarnya nih Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini saya ingin membuat Masakan jadul Yang mudah dan murah Bahannya sangat simple Tapi rasanya enak banget Pertama saya punya Satu ikat Kacang panjang Ini sudah saya potong-potong Bisa juga menggunakan buncis Silahkan sesuaikan dengan selera Kemudian saya menggunakan Tahu yang sudah matang Seperti ini Dan ini bumbunya Cabai merah Bawang merah, bawang putih Dan kemiri serta daun salam Ini kemudian dihaluskan Dan pertama-tama Ini saya tumis dulu Empat siung bawang merah Saya iris tipis Kemudian saya tumis dulu Ditumis sampai mengeluarkan harum Kemudian Saya masukkan bumbu yang saya haluskan tadi Jangan lupa diberi daun salam Ini kemudian ditumis Dimasak sampai bumbunya matang Dan ini saya menggunakan Udang rebon yang sudah saya cuci bersih Kemudian saya beri Ketumbar bubuk Kemudian saya masak lagi Sampai benar-benar matang Semua bumbunya Setelah bumbunya matang Saya masukkan kacang panjangnya dulu Dicampur Sampai agak layu Lalu dimasukkan tahunya Ini tahunya sudah bersih Sudah saya cuci Kemudian dicampur Kemudian dicampur Sampai meresap dengan bumbunya Kemudian saya masukkan santan Di sini saya menggunakan santan Yang kekentalannya sedang saja Atau jika ingin menggunakan santan kental Silahkan Sesuaikan dengan selera kita Kemudian saya masukkan peteknya Diaduk terus Supaya santannya tidak pecah Ditunggu sampai mendidih Nah kemudian saya beri bumbu Baru garam Gula Dan kaldu bubuk Saya campur Saya aduk lagi Ditunggu sampai airnya mendidih Atau kuahnya matang Jangan berhenti Mengaduknya agar santannya tidak pecah Kemudian saya beri cabai rawit Ini opsional ya teman-teman Karena saya suka pedas Mudah ya membuatnya Hanya cemplung-cemplung saja Kemudian jangan lupa Dites rasa Sesuaikan dengan selera kita Nah ini sudah mulai panas Dan sudah mulai mendidih Kemudian saya matikan api kompornya Dan saya angkat Siap untuk disajikan Ini dia Sayur lodeh tahu kacang panjang kita Sudah matang Ini enak banget loh teman-teman Memang masakan deso Warisan nenek itu gak pernah salah Terima kasih atas kunjungannya Assalamualaikum Terima kasih atas kunjungannya